Selama ini kalau kita beli monitor itu harus kompromi, mau yang refresh rate tinggi, tapi kualitas gambarnya ya biasa aja lah, atau mau yang kualitas gambarnya bagus, warnanya bagus, cuma refresh rate-nya agak kurang. Nah tapi kayaknya sekarang udah nggak perlu bikin kompromi itu sih, karena ada monitor ini, ASUS ROG PG27 AQDP. Ini tuh lanjutannya dari PG27 AQDM, yang jadi perubahan utamanya itu refresh rate-nya. Monitor ini speknya udah 2K OLED 480Hz, nggak maruk akal ini perkembangan teknologinya. Bahkan menurut gue ini perkembangannya monitor udah melebihi teknologi hardware visinya, soalnya jujur aja gimana yang bisa jalan 480fps ke atas di 2K, paling cuma Valorant doang atau CS2, tapi CS2 berat sih. Jadi ya kayaknya spek monitor ini 10 tahun ke depan juga masih relevan ini, soalnya hardware komputer yang bisa ngangkat 480fps di 2K kayaknya masih dikit banget ya. Oke jadi kita bahas satu-satu dulu dari panelnya ini nih. Jadi ini tuh udah pake OLED, spesifiknya WOLED, dan ini tuh lebih baik daripada QD OLED yang dipake di seri AQDM yang kemarin. Ya perkembangan yang utamanya itu text-nya nih tulisannya, komplain terbesar gue sama monitor OLED itu semua tulisannya, semua text-nya itu buram, ngeblur. Jadi nggak jelas aja gitu kalau kalian baca text. Nah cuma pake WOLED ini udah ada perkembangan nih, atau bahkan udah nggak ada masalah itu lagi, jadi semua text-nya udah clear-clear aja. Buktinya aja ini gue udah pake monitor ini sekitar 2 mingguan buat main game, buat ngedit. Dan ya gue udah nggak sakit kepala lagi kayak pake seri AQDM kemarin, itu baca text itu buram ngeblur, jadi lama-lama sakit kepala gue pake monitornya. Tapi pake monitor ini nggak terjadi tuh, udah mantap. Terus juga karena ini udah OLED, jadi kualitas warnanya udah jelas menang jauh dibanding panel lainnya. Beneran warnanya tuh vibran banget, menonjol banget. Daerah yang gelap beneran gelap, daerah yang terang beneran terang. Dan karena monitor OLED ini tuh, gue udah nggak bisa lihat panel monitor lain dengan normal lagi ya. Ini buktinya aja ini yang OLED, ini yang panel lain yang biasa. Lihat warnanya tuh jadi butak banget, kayak ada layer putih di depannya nggak enak banget ngeliatnya gitu. Selain itu juga nonton video atau film dalam HDR itu merubah hidup gue, sumpah itu beautiful banget ya warnanya. Kalau kata Bang Eldun GTA ini tuh udah real HDR, bukan gimmick, bukan fake, karena ini udah OLED bro. Nah selain itu juga, response time-nya instant, anggap aja nggak ada gitu. Maksudnya karena tiap pixel ini bisa ganti warna sendiri, jadi tiap kali ada gerakan itu kayak clear aja. Contohnya di tes UFO ini, kalau kita ambil sampel gambarnya, itu UFO-nya beneran cuma ada satu doang, nggak kelihatan bayangannya sama sekali. Sama juga kelihatan detailnya jelas sampai ke dalam-dalamnya tuh. Nggak ada ghosting, nggak ada ngeblur, pokoknya udah ini clear banget lah. Fungsinya dalam game, ya kalau ada musuh lagi gerak, oh secepat apapun gerakan musuhnya, itu akan tetap jelas aja di layar kalian. Bahkan mata kalian bisa nge-track dengan mudah. Tinggal tergantung sama aim, lu aja bisa kenain atau nggaknya ya. Yang paling mendekati mesin clarity kayak gini sih, paling 540Hz pake ULM-B2 ya. Itu kurang lebih sama, cuma itu tuh 1080p, ini udah 2K, jadi nggak Apple-to-Apple comparison-nya. Nah jadi udah jelas sih OLED kebagusannya gimana, nah cuma sekarang gue pengen bahas kekurangannya nih. Karena masih lumayan banyak juga ya, soalnya ini teknologi yang relatif masih lebih baru. Jadi jelas pertama kekurangannya harganya. Monitor ini harganya 1000 USD. Harga resmi di Indonya gue nggak tau karena belum dijual juga ya. Ini kayaknya gue orang Indo pertama yang pake monitor ini tuh. Tapi ya itu mahal banget buat satu monitor doang. Kebanyakan orang nggak ikhlas buat keluarin dua segitu ya. Jadi kayaknya monitor OLED masih di luar jangkauan kebanyakan orang. Nah terus yang kedua nih masalah, burn in. Ini masih jadi concern juga sih, gue pake monitor ini, nggak berani gue tinggalin satu gambar doang nggak bergerak ya. Contohnya ini aja screensaver gerak terus sih gue pake wallpaper engine. Nggak berani gue tinggalin satu gambar doang nggak gerak sama sekali. Soalnya gue masih khawatir burn in juga ya, kalau ditinggalin gambar lama-lama itu gambarnya bakal nempel nggak bisa hilang dan itu tuh permanen. Nah cuma dari Asus ya udah dikasih beberapa fitur buat pencegah burn in ini. Jadi nggak usah terlalu khawatir juga ya. Asalkan kalian pakenya normal aja, nggak dinyalain berhari-hari liatin gambar yang sama terus, harusnya aman sih. Nah terus masalah yang ketiga nih, alt tap. Ini bukan masalah hardware PC ya, hardware PC gue udah bagus banget. Nah cuma pake monitor ini doang, kalau gue alt tap dari game nih. Misalkan lagi Q nih, nunggu match agak lama, bosen gue, jadi gue alt tap. Nah itu tuh pasti black screen dulu, antara 5-10 detik, baru gambarnya muncul lagi. Nah terus kalau pengen balik ke gamenya juga, alt tap lagi sama, black screen dulu lumayan lama, baru masuk ke gamenya. Dan ini spesifik di monitor ini doang, monitor lain nggak kejadian kayak gitu di PC gue. Atau bahkan optimum tech juga, kena masalah yang sama juga nih. Dan itu tuh nggak bisa diapa-apain ya, jadi yaudah terima aja gitu. Nah sama kelemahan yang terakhirnya, brightness-nya. Ini masih jadi masalah utamanya OLED ya, dia tuh nggak bisa terang-terang banget, atau bahkan nggak boleh terang. Karena masalah power sama masalah panasnya itu. Nah jadi gue aja pake di ruangan biasa, pake lampu ruangan doang, panel ini masih kurang terang ya. Nah tapi ya kalau kalian suka main gelap-gelapan ya, malah lebih cocok monitor ini sih soalnya nggak terlalu terang, jadi nggak terlalu sakit ke mata kalian. Nah cuma kasian juga sih mata kalian gelap-gelapan terus ya, nyalain lampu lah. Jadi ya untuk saat ini, kalau kalian pengen beli monitor yang 0 kompromi, jadi kualitas gambarnya bagus, refresh rate-nya juga tinggi, ya monitor ini pilihan yang solid banget sih. Nah tapi menurut gue masih agak kecepetan ya kalau kalian pengen terjun ke panel OLED, karena teknologinya masih relatif baru, masih mahal juga, sama masih agak banyak kelemahannya seperti yang gue sebutin tadi. Dan lagi hardware PC-nya belum mengejar teknologi monitornya. Ini aja 480Hz, cuma beberapa game-nya yang support di atas 480fps ya. Ini aja gue kayaknya masih harus upgrade PC dulu buat memaksimalkan potensi monitor ini ya. Nah tapi kalau misalkan kalian udah berada di pojok perkembangan teknologi nih, kalian pengen yang terbaik saat ini, ya monitor ini pilihan terbaiknya. Kalau misalkan mau main game e-sport, udah support soalnya refresh rate-nya 480Hz, udah mantep banget lah itu. Motion quality-nya jelas banget, jadi buat ngayem udah enak banget lah. Atau mau main game AAA yang kasual yang lainnya, udah oke banget, warnanya beautiful ini, mantep banget lah. Apalagi resolusi 2K, itu udah oke lah performanya ya. Sama terakhir buat kerja, bisa juga misalnya editing, coding, itu karena panel udah mendukung nih. Tekstnya udah lumayan jelas, warnanya udah akurat. Ya jadi menurut gue, pilihan monitor terbaik sih ini ya. Eh bentar dulu, gue benerin statement yang tadi. Pilihan monitor terbaik itu monitor kayak begini, cuma yang harganya lebih murah. Karena sekarang masih kemahalan ya panel OLED. Ya jadi gitu aja sih, makasih Asus udah kirimin monitornya, sama makasih buat kalian yang udah nonton. Amin. selamat menikmati